bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke still with me my friend semoga gak bosan ya i hope you are not get bored with me i'm gonna make video as much as i can jadi saya itu akan segera membuat review ya video-video dari angrek-angrek yang sedang mekar sebagai dokumentasi guys jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua misalnya buat mengidentifikasi maupun untuk melihat reviewnya misalnya ini induknya apa asal dari mana, warnanya, wanginya dan lain sebagainya ya alright, now we are going to continue to review about this Catelea green emerald jadi namanya adalah green emerald tapi banyak total merahnya jadi teman-teman kadang bilang, kok green sih ya i think because it has green base color with so many red spots jadi memang warna dasarnya hijau dengan total-total kemerahan makanya jadi kurang terlihat green-nya tadi ya and this is registered by orkis floor in 1996 kalau gak salah and the parents are Catelea Elizabeth Mahon crossfit tosspole spot jadi induknya juga total guys alhamdulillah ya bisa melihat angrek cantik Catelea yang penuh dengan total guys it also has rose-scented flower ada aroma bunga mawar yang enak banget guys jadi ini alhamdulillah ada cantik total penampakan lidah maupun juga bunganya itu compact tidak ngelendoy keren banget ditambah dengan wangi pula ya alhamdulillah masya Allah ini bener-bener suatu apa ya ciptaan Allah yang sempurna guys oke I only have one flower but that's enough cukup lah ya satu kuntung bunga karena ini awalnya saya dapatnya sebagai Catelea species labelnya guys ternyata ketika makar green emerald so some famous cultivars or stack jadi varian yang terkenal antara lain adalah varian stack ada juga green emerald orchid queen ada yang warna hijau itu mungkin yang orchid queen tadi ya ada juga green emerald variannya sama green emerald jadi green emerald green emerald dua kali ada yang apa tadi ya banyak banget lah pakai nama-nama orang gitu jadi saya kurang berminat tadi ya untuk menghapah pokoknya kalau ada okicu dimana-mana mereka tuh suka membawa catelea yang mekar ini loh ini buat di apa ya dipertandingkan atau diikutkan dalam lomba anggrek tercantik gitu guys now I'm gonna show you the plant ini gila ini pohonnya keren banget ya usually only have a small plant yang ini pohonnya udah tinggi besar ya you can see comparison with my hand here udah sejengkal lebih guys cantik banget ya and ini udah tunggu di luar dari pot it's okay I'm not gonna reporting because it's already sold eh saya gak bakal reporting karena emang udah laku tadi guys ketika saya posting foto bunganya di status whatsapp langsung ada yang mau gitu ya emang cantik banget dan juga wangi aduh udah ya gak bisa habisnya nih kita harus mengucap syukur alhamdulillah akan segala karunia yang kita dapatkan setiap harinya guys you can see that it is a bee foliate alias memiliki dua helai daun di tiap bauknya dan pohonnya ini ya kurus tinggi langsing ya kutilang he he for the media I'm using charcoal and little bit of sphagnum moss only to add some humidity jadi pake arang sama sphagnum moss aja dan ini bab lamanya gak tau ini agak hitam-hitam kenapa ya tapi bab berikutnya sudah sehat kulitnya bersih dan juga sudah lebih tinggi dibanding dari tangkai bal atau pembatang yang lamanya and notice on the new lips you can see if the flowers are having spots the leaves the new lips will also have some spots tapi kalo daun-daun lamanya not happening to the old lips the spots are gone when it's reach when it's reduce a new lips ya jadi kalo ketika dia sudah memproduksi ataupun menghasilkan tunas baru daun-daun baru maka total di daun lamanya akan hilang guys ini buktinya ya jadi bisa diliat di tangkai maksud saya di daun-daun lamanya tidak ada total sama sekali tapi di daun baru akan terlihat totalnya baik di atas maupun biasanya di bawah juga you can see also happening on the below on the lips ya alright I'm gonna show you the size of the flower ini dia ukuran bunganya lumayan besar ya dan I think that this is very elegant keren banget cantik anggun wah apalagi ya pokoknya keren banget nih guys cantik-cantik and also it is glossy dia permukanya menghilap dan juga lumayan tembel especially on the lips it's very thick pertama ini ya kaku banget very stiff very thick and also fragrance warnanya juga keren ya kombinasi dari hijau total merah ada putihnya dan ada ungunya so it is quadricolor memiliki empat warna oke guys I need to hurry to make this video karena akan segera azan ashar nanti takut terganggu ya dengan suara azan dan kayaknya ada satu lagi yang mau saya buat videonya itu jenis panda I'm gonna make another review of panda soon and that's it for now thank you for watching bye-bye